Assalamualaikum teman-teman Kita banyak menemui Hewan-hewan yang Hidup sebagai parasit Pada tubuh manusia ya Nah Salah satunya adalah kelompok hewan ini Yaitu Cacing yang Tidak bersegmen Atau biasa disebut dengan nematoda Hari ini kita akan belajar nematoda Nematoda atau nemat hermintes Itu merupakan kelompok Hewan cacing-cacingan Yang Berbentuk Seperti benang Tidak Memiliki segmen Nah Kalau pada sebelumnya itu ada pelatih hermintes Yang berbentuk pipi Maka pada nemat hermintes ini sudah berbentuk Bulat gitu ya Dalam bahasa Yunani Nema itu berarti benang Sedangkan eidos itu Berarti bentuk Nah jadi Secara Harfiah Nematoda atau nemat hermintes ini disebut Sebagai cacing yang Berbentuk seperti Benang Di Indonesia ini biasa disebut dengan cacing gelang atau cacing gelik ya Cacing ini bersifat atau berbentuk silindris seperti gelang yang tidak bersegmen Ciri umumnya apa Nah ciri umumnya dari cacing ini adalah Pertama habitatnya itu tersebar ruas Dari akuatik maupun terestrial Ada yang hidup Sebagai parasit Ada juga yang hidup Bebas atau bukan parasit Mungkin yang paling banyak kita Kenal ini adalah yang sebagai parasit Karena dia banyak menyebabkan Sakit pada manusia Kemudian kalau kita lihat struktur tubuhnya Berbeda dengan plati hermintes Dia silindris Kemudian panjang Kemudian Nah ini tidak bersegmen Karena nanti kalau bersegmen itu ada lagi Kelompok dari film analida Kemudian vermiformnya berbentuk cacing gitu ya Cacing bulat panjang Cacing pada umumnya Meruncing di kedua ujung Jadi ujung-ujungnya itu meruncing Nah ini kalau kita gambarkan sebut Kemudian permukaan dilapisi kutipula Kemudian dia juga memiliki ronggasmu atau pseudoselemata Kesimetriannya adalah bilateral Kemudian jaringan penyusunnya atau lapisan germinalnya Ini terdiri dari tiga lapisan Atau disebut dengan triploblastik Organisasi tubuhnya ini sudah tingkat organ ya Jadi sudah mulai dari Apa ini Mulai dari plati hermintes itu sudah Sampai Organ ya Sudah ada organ ya Kalau di Torefera kan tidak ada jaringan Nidaria itu sudah punya jaringan Nah tapi kalau sudah di plati hermintesnya Sudah punya organ Organisasi tubuhnya organ Sistem organnya ini Dia tidak punya sistem peredaran darah Dan sistem penafasan Jadi bertukaran langsung Gas langsung itu melalui permukaan tubuh Tapi sistem organ yang lain itu ada Kemudian reproduksinya terjadi secara seksual Nah ini sistem reproduksi Jadi dia punya-punya organis produksi Yang pertama harus kita tahu bahwa Dari lempak koda itu Jantan Dan betina itu Itu punya ukuran yang berbeda Betinanya lebih gede Betina lebih gede Sementara jantannya lebih Lebih Kecil Kemudian dia Diocius atau gonoporistik Artinya Satu individu itu hanya menghasilkan Satu Sel kelamin Apakah itu jantan Ataupun Betina Jadi satu individu hanya punya satu alat Kelamin Apakah itu jantan Ataupun Betina Jadi Nematoda jantan Ada Nematoda betina Jadi tidak ada yang hermokrodit Seperti Platyhermintes Hermokrodit Kalau ini tidak Jantan saja Atau betina saja Kemudian jantan lebih kecil Kemudian memiliki alat reproduksi jantan Berupa testis Menghasilkan sperma Kemudian kalau betinanya Punya Kandung telur Nah sistem pencernaan Ini sudah ada Tetapi masih bersifat sederhana Dari mulut Ke farin Ke usus Ke rektum Dan Anus Ini sudah ada sistem pencernaan Tetapi masih sederhana Cara mendapatkannya Mendapatkan makanannya Bisa berupa Carnivor Helvifora Detektivor Maupun Parasit Yang parasit Ada yang Menghisap Darah inang Misalnya dari Ansilostoma Kemudian ada yang merusak Jaringan indang Inang Misalnya Trikuris Kemudian memakan Nutrisi di usus Misalnya dari Ascaris Kemudian menyerap Makanan dari tubuh inang Misalnya Pada Vilaria Ini yang Cacing-cacing Nema Selminpes Yang parasit Tetapi tadi Ada yang Tidak parasit Kemudian Sistem sarafnya Nah ini juga Sistem Sarafnya Sudah Meningkat Pusat Ini ada Empat tali saraf Langitundinal Yang memanjang Apakah itu Di dorsal Bagian punggung Ventral Bagian perut Ini ada Kemudian ada yang lateral Di sisinya juga Ini sistem sarafnya Kemudian Tali saraf Berkumpul Di ujung Ujung depan Ujung kepala Atau ujung anterior Di sekitar Faring Membentuk Dan liah Atau Otak Cacing Ini yang Berbentuk Cincin Nah ini ya Ini saraf Cincinnya Di sini Berbentuk Cincin Sekitarnya Ini kayak Akan Sel Sel Ganglia Nah Ini sarafnya Berkumpul Di sini Membentuk Cincin Sistem eksresi Tadi dikatakan Tidak berkembang Dengan baik Limban nitrogen Ini didifusi Keseluruh tubuh Atau Keseluselon Dan dibuang Melalui Pori eksresi Kandungan air Dan garam Dikenalikan oleh Kelenjar Renet Ini pada Nematoda Yang hidup Di air Laut Sistem Penafasan Tidak berkembang Dengan baik Respirasi Berlangsung Secara Anaerot Mengubah Glikogen Jadi dia pada Prinsipnya Tidak Membutuhkan Oksigen Mengubah Glikogen Menjadi CO2 Dan Asam Lemah Kemudian Sistem otot Dan sistem Gerak Ada dua Macam otot Satu otot Sematik Ada di bagian Bawah Hidrodermis Kemudian Ada otot Khusus Yang berfungsi Tergantung Pada lokasinya Gerak Dikendalikan Otot Yang terbagi Dalam Empat Kuadran Jadi Kalau kita Lihat seperti ini Ini geraknya Nah ini Mestinya Tubuhnya Gitu ya Nah ini Dibagi Dalam Empat Kuadran Dua Kuadran Ini di Bagian Ventralnya Perut Gitu ya Ini bagian Punggungnya Dua Kuadran Jadi ada Empat Empat Segmen Otot Gitu ya Kalau dibagi itu Ada empat Segmen Otot Kontraksi Dan relaksasi Otot Ini menyebabkan Tubuh Memanjang Dan Memendek Jadi Panjang Pendeknya Nanti karena Akibat Kontraksi Kalau dia Berkontraksi Memendek Gitu ya Menarik Kemudian Dia relaksasi Dia akan Memanjang Terulur Nah itulah Menyebabkan Gerakan pada Cacing Kemudian Koordinasi Gerak Keempat Kuadran Ini Menyebabkan Gerak Meliur Pasifikasi Dari Nematoda Ini Ada Dua Kelas Film Nematoda Ada Dua Kelas Yang pertama Itu adalah Kelas Adenopolea Atau Apasmidia Ini Cirinya Tidak Memiliki Pasmit Ampit Besar Kemudian Dia hidup Bebas Ini bukan Yang ini Kelompok Bukan Mencacang Parasit Misalnya Romandopora Metocolaimus Pristirus Kemudian Dorimus SP Kemudian Yang kedua Itu adalah Kelas Sesernentrea Atau Pasmitia Nah ini Yang Memiliki Pasmit Umumnya Kelas ini Adalah Parasit Jadi Banyak Parasit Disini Misalnya Ascaris Lumbrio Coides Ini Cacing Musus Kemudian Anesilostoma Diudena Ini Cacing Kampang Nah ini Juga Parasit Parasit Orang Cacingan Itu Nah ini Kemudian Ada Auxiuris Vernicularis Nah ini Cacing Kremi Jadi Cacing Kremi Itu Juga Masuk Kedalam Kelompok Nematoda Dari Kelas Sesermentea Kemudian Ini Yang Paling Berbahaya Yaitu Dari Huseria Bancrofi Atau Cacing Vilaria Nah ini Yang Menyebabkan Kaki Gajah Jadi Penyakit Kaki Gajah Nah itu Kaki Gajah Itu Penyebabnya Juga Dari Kelompok Nematoda Tapi Kan Yang Kita Kenal Bukannya Bukannya Kaki Gajah Itu Akibat Gigitan Nyamuk Nah Nyamuk Itu Itu Adalah Faktor Pembawaannya Jadi Itu Adalah Inang Sementaranya Jadi Inang Sementaranya Nyamuk Nanti Dari Nyamuk Yang Yang Membawa Larva Dari Nematoda Inilah Yang Menyuntikkan Ke Inang Sebenarnya Yaitu Manusia Ini Nah Jadi Saat Dia Masuk Ke Teguh Manusia Nah Ini Bisa Berkembang Menjadi Penyakit Yang Tadi Disebut Dengan Kaki Gajah Nah Itu Pertemuan Kita Tentang Nematoda Terima kasih Atas Selamat Tentang 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 Tentang